Oke Bu, ada yang ingin disampaikan enggak Bu? Ya Bu. Terkait pasal menelantarkan atau gimana sih? Ya Bang, diskriminasi. Jadi kalau untuk masyarakat diterlantarkan atau diskriminasi, nanti biarkan proses hukum yang membuktikannya. Pasal berapa nih Bang? Pasal berapa? Kita laporin itu pasal 76A, untuk pasal 76B. Undang-undang perlindungan anak. Itu kan kalau masalah dia bilang bahwa keluarga gen menulis hanya 11 anak, itu kan menulis istrinya. Artinya itu anak dari istri pertamanya, bukan semuanya. Itu dia ketiranya gitu Bang. Itu tadi seharusnya sebelum dia membuat buku ikan, cari anaknya dari istri yang lain. Ini kan sebab masih ada, hidup anaknya. Memang dia niatnya mau mengekspos 11 anaknya dari istri pertama. Supaya tidak ada konflik seperti sekarang. Supaya tidak tahu, ibu ada berapa anak? Ini kan teribarannya gimana ya, saya pun enggak ngerti. Dia beralasan karena yang nulis ibunya itu istrinya. Jadi wajar kalau dia nulis 11 anak, karena anaknya itu pertama gitu. Baik, sebelum itu kami jawab, teman-teman media sudah pernah lihat, tidak bukunya. Belum. Belum. Maka lihat dulu bukunya. Siapa penulis, siapa inspirator. Semua sudah jelas tertera di situ. Jadi jangan berkilah, ini bukan tulisan saya, bukan seperti itu. Penulisnya istri pertama, inspiratornya itu halilintar sendiri. Artinya mereka berkerja sama. Justru, justru kalau secara hukum, malah istrinya juga bisa terseret. Dijuntuhkan kelima-lima, lima enam. Ikut membantu orang untuk melakukan tindak pidana yang diduga adalah pendelantaran atau diskriminasi. Justru kalau dia berkilah yang membuat itu adalah istri pertamanya, justru istri pertamanya itu bisa ditarik juga dalam perkara ini. Tapi ini laporan dari 2019 ya. Kenapa baru update lagi saat ini dari proses penyidiknya sendiri atau bagaimana bangunan? Jalanya bangun. Justru itu kembali kepada media, kenapa tahunya baru hari ini? Tapi dapat kami sampaikan, ini sebenarnya proses sudah normal ya. Ini agak terhalang sedikit karena adanya pandemi Corona saja. Dibu, berikutnya ini ditindak lanjutin kan? Ibu, keadaan sempat tinggal bareng bertiga. Nah itu sempat akurat atau seperti itu, sampai katakan ibu sempat dijadikan pembantu juga. Benar nggak sih ibu? Iya, pelakuan yang tahasia saya lah itu udah masa lalu yang nggak perlu diungkapkan. Cuma saya disini hanya ingin mempertahankan anak saya. Oke ya, teman-teman juga. Kok ada yang disampaikan ibu? Ajarin yang harapannya ibu? Harapannya, ya ini anak ingin diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain. Artinya proses hukum ini, kita masih menunggu ruang islah. Kita adakan islah, karena ini antara urusan anak dengan ayah ini seperti yang kalian kita sampaikan. Ini urusannya tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Satu firman Allah ingin kami sampaikan dalam forum ini bahwa dalam surat At-Tahrim ayat 6, Jadi artinya tanggung jawab keluarga itu, tidak hanya urusin di dunia, pelihara lah dirimu dan keluargamu. Artinya disini tanggung jawab anak itu melekat kepada si ayah. Dari siksa api neraka. Mudah-mudah nanti beliau bisa tersadarkan dengan ayat Al-Quran yang kami sampaikan barusan. Dari ibu dan ibu sendiri. Yang dituntut tahu kasih ibu. Apa yang inginkan ibu? Dari saya, ada yang disampaikan ibu. Prankul anak itu, seperti anak-anak yang lain, karena dia mempunyai hak yang sama. Apalagi di anak perempuan, tanggung jawab itu sampai dia berkeluarga nanti. Sebenarnya seperti itu. Kalau kamu paham agama, itu saja. Ibu tinggal di mana sekarang? Saya di Jawa Timur. Oke teman-teman. Ibu hanya untuk pengakuan dari bapaknya. Bu, kabarnya soal hak NAPE pernah diberikan. Gimana ibu? Diberikan itu ketika kita buat laporan. Setelah buat laporan. Dan itu pun jumlahnya tidak seberapa kalau kita mau akumulasikan. Berapa? Enggak lah, enggak layak kita sampaikan. Itu kapan diberikannya? Bulan apa? Bulan apa? Itu kurun waktu 2019 ya. Jadi setelah membuat laporan di LPAI, baru ada responnya. Artinya ketika ini sudah masuk ke proses baru, dia mencoba untuk mengingkari dengan apa yang kita upayakan. Kan begitu. Tapi selain itu enggak pernah ada. Bu, ngasihnya lawat siapa, bu? Bapaknya. Itu dia. Kalau dia, ibaratkan anak itu hilang. Istilahnya seperti itulah. Udah tahu anak posisi di sini. Harusnya dia sendiri yang datang. Ini malah asistennya yang datang. Orang lain. Orang lain. Suruhkan dari bapaknya. Iya, iya. Berarti anak-anak adiknya ketemu. Atau berapa kali, bu? Atau sekali. Pada saat, udah laporan juga. Oke. Bang, bang, bang. Ancaman hukumannya ada sih, bang? Berbicara hukum, bang? Ancaman hukumnya, hukumannya ada bang? Kadir. Saya jarang bersama beliau sebenarnya sering di tempat lain, di jauh-jauhkan gitu. Oh, di jauhkan. Bu, memberikan nafkah itu ada, Pesan nggak sih, bu? Ketika memberikan nafkah oleh, apa, ajudannya ya? Saya kurang tahu. Tadi kan sudah disampaikan. Oh, iya, bang. Pada saat yang di nyerahkan uang itu kan, Dicoba mempengaruhi pikiran si anak, Bahwa yang meninggalkan bapaknya itu adalah ibunya. Pada saat menyerahkan uang itu. Nggak, bang. Saya gini, kan diberikan nafkah. Kalau pesan kosong nggak ada? Nggak, maksudnya. Pihak sana meng-plan kalau sudah siapa. Ada pemberian nafkah. Nah, ketika orang yang memberikan nafkah ini, Ada pemberian nafkah. Kalau pesan kosong tidak ada, Tapi kalau untuk mempengaruhi pemikiran si anak ada. Ya, gitu aja cukup ya. Gitu lagi, bang. Ini waktu itu dijanjikan apa saja sih, Dari belakang bapaknya Atta. Sehingga akhirnya bapaknya Atta menikah dengan ibu happy. Oh, nggak ada jati apa-apa. Nggak ada jati apa-apa. Bapak, asal itu masih normal aja. Tapi salah ini kan, akhirnya kan, Menjadi polemik ya. Akhirnya nggak kenapa lagi. Ya, jadi polemik karena tidak diakui anaknya. Nah, kalau diakui kan nggak ada polemik. Ya, mungkin putrinya apa. Tapi gimana? Kalau jadi ini, jadi trauma nggak? Dengan jadian ini? Ya. Atau gimana? Jalah itu, nggak usah ditanya. Ibu, waktu putrinya bertemu Atta, Gimana respon putrinya sendiri? Ya, pasti senang lah. Tak bisa ketemu atannya. Oke, udah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.